Intro Halo komager semua dimanapun anda berada gimana kabarnya Kembali lagi bersama saya boy Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru Sedih sekaligus menegangkan Yang mana film ini menceritakan tentang sekelompok pegawai yang terdampar di hutan yang sangat ganas Lalu apakah mereka semuanya akan berhasil pulang dengan selamat Atau semuanya malah mati jadi santapan hewan buas yang ada di hutan itu Oke kita simak aja alur ceritanya Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama John Otway Yang bekerja sebagai pemburu bayaran di kilang pengeburan minyak di pegunungan Alaska Dan kesehariannya John bertugas menjaga keamanan para pekerja kilang minyak dari serangan serigala yang sangat buas Walaupun dirinya sudah berada di lingkungan yang keras dan jauh dari peradaban manusia baik Akan tetapi hal itu tidak membuat John bisa melupakan sosok sang istri yang kini telah tiada Yang mana setiap saat John pun selalu dihantui rasa bersalah atas kematian istrinya yang tidak bisa diselamatkan Dan John pun menganggap bahwa dirinya lah penyebab atas kematian istrinya itu Bahkan saking merasa bersalahnya suatu malam John sampai berniat mengakhiri hidupnya dengan senapan yang dibawanya itu Namun beruntungnya John tidak jadi melakukannya karena keburu terdengar suara longlongan serigala yang seolah Menyadarkannya akan kata-kata yang ditulis oleh sang ayah bahwa hidup adalah pertempuran untuk mendapatkan kehidupan atau kematian Keesokan harinya John beserta rekan-rekannya pun berniat pulang ke Anchorage dengan menggunakan sebuah pesawat Awalnya perjalanan mereka pun berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun Sehingga para penumpang pun bisa tidur dengan nyenyak termasuk John Namun tiba-tiba sebuah goncangan hebat terjadi membuat John dan penumpang lainnya terbangun Kemudian John pun mengintip keluar pesawat melalui jendela yang ditutupi oleh kabut es Dan samar-samar John melihat percikan api di sayap pesawat Selain itu John juga melihat keadaan di ruang kokpit yang terlihat panik Menyadari pesawat dalam bahaya lantas John pun memasang sabuk pengaman lalu berbaring ke kursi di sebelahnya Dan tak lama kemudian akhirnya pesawat itu pun terjatuh Beberapa jam kemudian John pun terbangun dari pingsannya yang saat itu sudah berada di atas hamparan salju yang dingin Menyadari apa yang sudah terjadi kemudian dirinya pun berjalan mendatangi bangkai pesawat yang berada tidak jauh dari tempatnya terjatuh Dan saat itu terdengar suara rintihan para korban yang masih selamat Yang mana di antara puing-puing pesawat yang masih terbakar John menemukan rekannya Flaneri yang masih hidup tertimpa kursi penumpang Setelah menolongnya John mendapati Hernandez yang juga selamat dalam kondisi shock Dan di bagian dalam bangkai pesawat yang tersisa mereka berhasil menemukan beberapa penumpang yang selamat Kecuali seorang penumpang bernama Max yang karena sekujur tubuhnya dipenuhi luka yang mengeluarkan banyak darah Dimana Max yang kesakitan terlihat sangat ketakutan menghadapi kematiannya Lalu John pun berusaha menenangkannya agar Max bisa menjemput kematiannya dengan damai Yang mana akibat kecelakaan itu ternyata hanya 7 orang yang selamat termasuk John sendiri Kemudian John pun memerintahkan mereka agar mengumpulkan barang-barang apa saja yang bisa terbakar untuk membuat api Dan juga mencari makanan yang bisa mereka makan Karena jika mereka terlambat membuat api maka mereka semua akan mati di suhu minus 10 derajat ini Selain itu John juga menyarankan agar esok hari mereka berjalan ke arah barat setelah matahari cukup tinggi Disebabkan tidak akan ada yang menemukan mereka di tempat terpencil seperti ini Namun Flaneri meyakinkan bahwa orang-orang di perusahaan pasti akan mencari mereka Dan lokasi pesawat jatuh akan mudah diketahui dengan radar Akan tetapi yang lain juga sependapat dengan John bahwa tidak akan ada yang mencari mereka Karena siapa yang peduli dengan buruh miskin seperti mereka Dan perusahaan minyak tempat mereka bekerja juga pasti tidak akan membayar asuransi kecelakaan kepada orang seperti mereka ini Kemudian saat itu John pun mengajak mereka agar secepatnya membuat api Lalu mereka pun mulai bergerak mengumpulkan barang-barang yang bisa dibakar Meskipun sebagian dari mereka melakukannya dengan enggan Malam harinya mereka pun berhasil menyalakan api menggunakan tumpahan bahan bakar pesawat Kemudian saat itu John pun berkeliling di dekat serpihan pesawat yang masih terbakar Dan disana John melihat ada pergerakan yang dikira berasal dari korban lainnya yang masih selamat Namun ketika dilihat ternyata itu adalah seekor serigala yang sedang menyantap makan malam dari mayat penumpang yang tewas Dengan penuh emosi John pun berlari untuk mengusirnya Tapi tiba-tiba seekor serigala yang lain langsung menyerangnya Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu rekan-rekannya datang mengusir serigala tersebut sehingga John pun berhasil selamat Kemudian mereka pun mengobati kaki John dan membalutnya dengan kain Yang mana kini mereka pun mulai merasa khawatir dengan serangan lanjutan dari serigala-serigala yang sangat lapar itu Namun John meyakinkan mereka agar tidak perlu mengkhawatirkannya Dan yang perlu mereka khawatirkan sekarang ini adalah soal makanan untuk mereka sendiri Karena mungkin bisa saja serigala-serigala itu hanya lewat sehabis pulang berburu Disebabkan serigala itu memiliki wilayah kekuasaan berburu sekitar 300 mil Dan saat ini di antara puing-puing pesawat terdapat banyak mayat dan serigala yang menyerangnya tadi Bisa saja karena merasa terancam Selain itu John juga menjelaskan bahwa serigala yang memiliki kemampuan memburu dalam 30 detik itu akan menyerang mereka Dan serigala itu tidak takut dengan apapun bahkan manusia sekalipun jika berada di dekat sarangnya pasti akan diserang Namun saat ini tidak ada cara untuk mengetahui lokasi mereka saat ini Apakah mereka berada di dekat sarang serigala atau tidak Mendengar itu seorang rekannya bernama Dias merasa skeptis dengan pengetahuan John tentang serigala John memberitahukan bahwa dirinya dibayar untuk membunuh serigala agar tidak membunuh mereka saat bekerja Jadi dirinya tahu betul bagaimana perangai serigala-serigala yang memakan manusia Kemudian John juga mengatakan bahwa bau darah dari korban-korban kecelakaan pesawat itu bisa mengundang serigala-serigala mendekati mereka Dan itu sebabnya mereka harus memindahkan mayat-mayat yang ada di dekat mereka lalu mulai mencari makanan Kemudian saat itu mereka pun mengumpulkan mayat-mayat Dan disini Dias mencoba mengambil barang berharga beserta uang dari seorang mayat Mengetahui itu John pun marah karena itu bukan perbuatan yang baik Bahkan John juga mengancam akan menghajarnya jika Dias tidak mengembalikan barang-barang tersebut Setelah mengumpulkan mayat mereka pun makan seadanya di sekeliling api unggun Dan disini beberapa dari mereka pun masih sempat berkurau seperti sedang berada di bar Namun di tengah percakapan itu John merasakan tatapan dari arah kegelapan Dan tiba-tiba saat itu terdengar suara lolongan serigala Lalu John pun meminta mereka agar mengambil sebuah kayu yang terbakar Kemudian mereka pun mendekat ke arah serigala yang datang dan kini sedang menatap mereka dengan buas Lalu disini John pun menyuruh mereka diam dan menatap serigala itu untuk mengintimidasi mereka Yang mana John juga meyakinkan kawan-kawannya untuk tidak mundur Dan perlahan-lahan para serigala itu pun akhirnya mundur menjauh Setelah dirasa aman John pun menyarankan mereka untuk bergantian jaga malam setiap 2 jam Dan dirinya yang akan giliran pertama berjaga Ketika malam semakin larut Hernandez yang mendapat giliran jaga di jam itu Berniat ingin buang air kecil dan dirinya pun berjalan menjauhi api unggun Namun tanpa disangka tiba-tiba seekor serigala datang menyerangnya Dan kejadian itu tanpa ada seorang pun yang tahu karena mereka sedang tidur Singkat waktu pagi pun caang dan disini John yang sudah terbangun merasa kebingungan Karena tidak melihat keberadaan orang yang seharusnya berjaga Dan ketika berjalan untuk mencarinya disini John merasa terkejut ketika melihat Hernandez Yang mendapat giliran jaga sudah tewas di mangsa serigala Lalu satu persatu dari mereka pun keluar untuk melihatnya Dan disini mereka pun sangat merasa sedih atas kejadian tragis yang menimpa Hernandez Sadar bahwa serigala-serigala itu kini semakin berani John pun mengajak mereka pergi untuk berlindung ke area pepohonan yang ada di seberang padang salju Mungkin dengan melihat mereka pergi para serigala itu tidak akan menyerang lagi Namun dia tidak mau mengikuti arahan John Akan tetapi John tidak memperdulikannya dan menyeruh mereka untuk bersiap menyeberangi padang salju Dengan membawa barang-barang yang mereka bisa bawa Kemudian saat itu John pun mengambil termos air miliknya untuk mengisinya dengan bahan bakar pesawat yang tersisa sedikit lagi Dan saat itu John melihat sosok mayat berada di bawahnya Kemudian dirinya pun merokok saku mayat tersebut dan menemukan sebuah dompet Lalu John pun memerintahkan kepada semuanya agar mengumpulkan semua dompet dari korban yang tewas untuk diserahkan kepada keluarga mereka Mendengar itu lagi-lagi si Dias mengejek John dengan mengatakan kalau mengambil dompet-dompet itu hanyalah buang-buang waktu Dan membuat mereka jadi sasaran serangan serigala Mendengar itu yang lain pun mulai merasa jengkel dengan ocehan Dias tersebut Yang mana tak jauh dari sana John pun menemukan senjatanya namun senapannya telah patah Jadi dirinya hanya mengambil apa yang tersisa dari kotak pelurunya Kemudian di sana John juga melihat kursi depan tempat dirinya duduk Lalu dirinya pun merogoh kantung kursi tersebut dan menemukan catatan yang ditulis untuk istrinya masih ada Sebelum mereka pergi meninggalkan tempat itu Henrik mengajak mereka untuk mendoakan para korban yang tidak selamat Dan juga berdoa untuk mereka yang selamat agar selalu diselamatkan Setelah itu mereka semua pun mulai berjalan menyeberangi padang salju di tengah badai salju yang lebat Di tengah badai salju Flaneri yang berada di barisan paling belakang nampak kelelahan Hingga tanpa diduga dua ekor serigala datang dari belakang dan langsung menyerangnya Melihat itu Flaneri pun berteriak meminta tolong kepada John Otway Melihat itu John beserta yang lainnya pun berusaha menolongnya namun kencangnya angin dan tebalnya salju yang harus mereka lewati Membuat mereka terlambat menolong Flaneri Hingga saat mereka tiba Flaneri pun telah meninggal dengan kondisi perut telah tercabik-cabik Menerima kenyataan itu disini mereka yang tersisa pun hanya bisa memandangnya dengan raut kesedihan dan penyesalan Atas apa yang menimpa Flaneri Kemudian saat itu John pun merogos Saku Flaneri untuk mengambil dompetnya Lalu mengejak mereka untuk melanjutkan perjalanan Dan saat langit semakin gelap mereka pun sebentar lagi akan sampai di pepohonan Namun sialnya tiba-tiba mereka kembali diserang oleh kawanan serigala yang kali ini Jumlahnya jauh lebih banyak Di tengah kepanikan John pun menyuruh mereka untuk berlali menuruni bukit menuju pepohonan yang ada di depan mereka Setelah sampai di bawah bukit yang dirimbuni pepohonan Mereka pun terburu-buru menyalakan api untuk menjauhkan serigala-serigala itu Dan di balik pepohonan terdengar suara lolongan kawanan serigala Yang mana ketika api berhasil menyala tiba-tiba suara itu terdiam setelah terdengar suara geraman dari serigala yang lebih besar Rupanya ada serigala jantan utama yang menenangkan para bawahannya Kemudian saat itu John pun mengajak mereka untuk melawan kawanan serigala itu dengan membunuh mereka satu persatu Dan John pun menunjukkan cara membuat senjata tombak dari ranting kayu yang ujung tombaknya ditempelkan peluru yang dirinya bawa Dan mereka akan menggunakan tombak itu untuk membunuh serigala dari jarak yang dekat Namun disini lagi-lagi dia tidak percaya dengan kemampuan senjata yang dibuat oleh John Dan dia terus mengoceh tak mau menyerahkan nasib hidupnya di bawah pimpinan John padahal sebenarnya dia sangat ketakutan Disini John yang mulai jengkel pun menyuruh dia untuk berhenti menjadi seorang pembohong karena menyembunyikan rasa takutnya Akan tetapi hal itu malah membuat dia semakin menjadi-jadi dan dirinya menantang John untuk berkelahi Dimana saat itu Talget yang berusaha menenangkan Dias malah mendapat pukulan Dan ternyata hanya dengan sekali serangan saja John berhasil melumpuhkan Dias Namun tiba-tiba saat itu muncul seekor serigala jantan utama yang sangat besar dan menakutkan mendekati mereka Dan disini mereka semua pun sangat tegang Tetapi beruntungnya serigala itu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut seolah hanya ingin mengunci nyali mereka Lalu saat itu John pun kembali memberikan pisaunya kepada Dias untuk menajamkan tombaknya Kemudian Dias pun meminta maaf karena telah membuat masalah Akan tetapi tanpa disangka tiba-tiba seekor serigala menyerang Dias Dan dengan bekerja sama akhirnya mereka pun berhasil membunuh serigala itu yang mana hal tersebut membuat mereka merasa girang Akan tetapi John mengatakan kalau itu bukanlah serigala jantan utama melainkan bawahannya yang dikirim untuk menguji mereka Kemudian mereka pun memanggang serigala yang mereka bunuh itu untuk dijadikan santapan makan malam Walaupun dagingnya terasa mengerikan tetapi masih lebih baik daripada tidak makan sama sekali Namun tak lama tiba-tiba mereka kembali mendengar suara-suara serigala dari kejauhan Sepertinya kawanan serigala itu masih mengawasi mereka Dan disini Dias pun meneriaki serigala itu seolah menantang mereka Kemudian dirinya memotong kepala serigala yang dipanggang itu Lalu melemparkannya ke arah suara-suara serigala yang berada di atas bukit Kemudian saat itu John pun mengajak mereka untuk terus bergerak Karena serigala itu adalah satu-satunya hewan yang tahu balas dendam Setelah berjalan beberapa saat memasuki hutan yang lebih dalam Mereka pun memutuskan beristirahat di suatu tempat yang dirasa aman Sesudah membuat api unggun target mengatakan bahwa mereka selamat dari kecelakaan pesawat Dan juga selamat dari serangan serigala itu adalah takdir dari sang pencipta Namun di tengah obrolan berlangsung salah satu dari mereka yang bernama Burke terbangun Dan memanggil sebuah nama kemudian kembali tidur Rupanya Burke berhalusinasi karena dirinya mengalami hipoksia yang disebabkan kurangnya asupan oksigen Kesokan paginya di tengah badai salju John pun berusaha membangunkan Burke Namun Burke tidak juga bergerak yang ternyata dirinya telah meninggal Tentunya hal itu membuat John sangat merasa sedih karena tidak bisa menjaga temannya Ketika badai salju mulai meredam mereka pun kembali menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan Lalu saat itu John pun kembali mengingat pesan terakhir istrinya agar jangan pernah takut Setelah itu John pun bangkit karena melihat sesuatu lantas Hendrik pun mengikutinya dan membangunkan yang lain Ternyata yang dilihat oleh John itu adalah tanda peringatan wilayah kekuasaan Serigala Di saat bersamaan dari kejauhan mereka mendengar suara arus sungai itu lalu mereka pun berjalan mendekati suara arus sungai itu Akan tetapi langkah mereka terhenti oleh sebuah tebing yang curam Yang mana untuk bisa mencapai sungai itu mereka harus menuruni tebing tersebut Dan satu-satunya cara untuk bisa sampai ke bawah adalah dengan melompat ke pohon besar yang ada di seberang curang Lalu saat itu mereka pun membuat jembatan menggunakan tali Walau memiliki resiko yang mengerikan namun Hendrik bersedia untuk melompatinya Dan setelah tali yang terbuat dari kain itu siap Hendrik pun langsung melompat Setelah beberapa saat memanggil Hendrik akhirnya mereka mendengar bahwa Hendrik berhasil selamat mendarat di pohon seberang curang Setelah itu dia pun menyusul diikuti oleh John Dan saat kegiliran Talget di tengah jalan dirinya melihat ke bawah curang yang membuat kecamatannya terjatuh Dan ketika Talget lanjut untuk menyeberang tanpa diduga sepatunya malah tersangkut ke tali yang membuatnya tidak bisa bergerak maju Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba Dimana saat itu Talget yang jatuh menimpa dahan pepohonan membuatnya terluka parah Dan tak lama sekawanan serikala yang kelaparan datang menyerangnya Sementara itu John, Dias dan Hendrik berusaha menuruni pohon secepatnya agar bisa menolong Talget Namun sialnya sebelum mencapai tanah Dias terjatuh karena menginjak dahan yang rapuh dan hal itu membuat pergelangan kaki Dias terkilir Yang mana ketika mereka semua sudah sampai di bawah naasnya jasad Talget Telah berhasil dibawa kabur oleh kawanan serikala itu dan hanya menyisakan dompet miliknya Kemudian saat itu John pun mengajak mereka untuk bergerak meninggalkan tempat itu sebelum menjadi target buruan parah serikala Dimana saat itu kaki Dias yang sedang terluka membuatnya sedikit kesulitan dalam berjalan Setelah lama berjalan akhirnya mereka pun sampai di sebuah sungai yang mereka tuju Namun ketika mereka berjalan menyusuri tepi sungai itu Dias yang sudah kelelahan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan Yang mana dirinya menyeruh John dan Hendrik agar pergi meninggalkannya karena dirinya tidak ingin membebani mereka berdua Kemudian Dias pun menitipkan dompetnya pada Hendrik Walaupun John dan Hendrik sudah berusaha membujuknya dengan menawarkan diri untuk memapahnya Akan tetapi Dias tetap dengan pendiriannya yang menandirinya ingin merasakan kematian yang hangat seperti yang pernah dikatakan oleh John Mendengar itu mereka pun tidak bisa memaksa dan mau tidak mau harus meninggalkan sahabatnya itu disana Sebelum berpisah Dias pun mengucapkan terima kasih pada John atas kebaikannya Dan dirinya juga memberikan jam tangannya untuk kenang-kenangan Ketika kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai disini mereka dikejutkan oleh kawanan serigala yang berlari memburu mereka Melihat itu sepontan John dan Hendrik pun langsung berlari di paparetot Namun sialnya disini Hendrik terpleset yang membuatnya jatuh menggerolong ke sungai dan hanya terbawa arus Melihat itu John pun langsung terjun ke sungai dan berusaha menggapai Hendrik Dan akhirnya John pun berhasil menggapai tubuh Hendrik yang tersangkut di bawah batang pohon Kemudian John pun berusaha menarik Hendrik namun tak kunjung berhasil Disini John tidak tahu kalau kaki Hendrik tersangkut di sela-sela batu Dan akhirnya Hendrik pun meninggal karena kehabisan nafas Ketika beristirahat di tepi sungai John yang saat itu sangat kesal dengan kematian teman-temannya Dia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan Dimanakah Tuhan ketika kematian merenggut nyawa teman-temannya dan dirinya ingin merasakan kehadiran Tuhan sekarang Tetapi tentu saja tidak ada jawaban Kemudian John yang sudah kelelahan pun memaksakan untuk melanjutkan perjalanan Saat sampai di atas bukit John kembali terduduk dengan rasa putus asa Setelah dirinya pelan-pelan mengeluarkan dompet-dompet yang telah dikumpulkan bersama teman-temannya Kemudian John pun menyusun dompet itu di depannya Setelah diperiksa satu persatu John pun mendoakan mereka Sesudah itu John pun mengeluarkan lagi surat yang ditulis untuk istrinya Dan saat memandang kesekelilingnya Disini John baru sadar ternyata dirinya telah memasuki sarang serigala Dan tak lama serigala-serigala itu pun bermunculan dari sisi kiri dan kanannya Sementara di depannya berdiri seekor serigala jantan utama yang berbulu hitam pekat Lalu perlahan-lahan serigala kecil yang lain pun mundur menjauh seolah-olah Membiarkan John dan pemimpinnya untuk bertarung Ketika pemimpin serigala itu mendekat disini John pun menyempatkan diri untuk menyisipkan surat ke dalam dompetnya Yang mana di dalam dompetnya itu terlihat foto seorang wanita yang selama ini dimimpikannya Dan wanita itu tak lain adalah istrinya yang telah meninggal Setelah mencium foto istrinya John pun meletakkan dompetnya bersama dompet milik teman-temannya Kemudian saat itu John yang bertekad melawan pemimpin serigala itu pun mempersenjatai tangannya dengan botol yang telah dipecahkan Dan juga pisau legend buatan cibatuk teh yang sudah kesehort teh di tangan kanannya Dan ketika John maju untuk melawan serigala itu layar pun hitam Namun di akhir cerita kita diperlihatkan John dan serigala itu sekarat bersama-sama setelah pertarungan mereka Tomat ending yang sangat meng-meng-meng-serigalakan Menurut saya pelajaran baik yang dapat diambil dari film ini adalah Bahwa apapun musibah yang menimpak pada kita Kita harus tetap berjuang untuk hidup meskipun pada akhirnya akan mati Namun setidaknya kematian kita tidak sia-sia karena sebelumnya kita telah berjuang Dan janganlah menjadi orang yang putus asa karena putus asa itu bukanlah hal yang baik dan akan merugikan diri kita sendiri Halah-halah capek sekali Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar Menurut saya filmnya survival-nya cukup bagus sekali Karena ya terasa survival-nya dan ada religious-religious-nya juga Tidak bukan sekedar bertahan hidup gitu Alah lapar saya jadi akhiri saja ini teh Saya Boy Pemeteri Ruang Dengar Anda Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya